Intro Shalom ladies yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita senang sekali pada hari ini dapat berjumpa bersama di dalam Persekutuan Komisi Wanita GKH Mangga Besar Mari ibu-ibu kita awali acara kita dengan menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Berseru Berharap Dalam Yesus Ajaib Kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup berikan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Tak akan goyang Dalam Yesus Yesus Dia tak pernah Penuh kuasa Penuh kuasa Penuh kuasa Keadaanku Pemeliharaan Terbaring Setiap seru Setiap seruan doa yang mereka panjatkan Kami percaya Kedalam tangan kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan bersyukur Amin Ibu-ibu Janganlah kita mengeluh Saat menghadapi Ujian dan tantangan Kita harus kuat Memiliki kesabaran Dan selalu Di dalam Segala keadaan Kita selalu Bersyukur Mari Ibu-ibu Sebentar kita akan mendengarkan Firman Tuhan Yang akan disampaikan Oleh hambanya Kita sambut Firman Tuhan Dengan menyanyikan lagu Jalan Tuhan Aduh Ada waktu Di hidupku Pencobaan Terak mendekat Aku berseru mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendakmu, jalan Tuhan bukan jalanmu. Ku tak bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, ku tak bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk terus belajar firman Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan mari kita membaca Alkitab kita. Hari ini ada satu ayat yang ingin kita bersama-sama pelajari. Yaitu dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Tentu saja saya percaya ayat ini sudah sering kita menghapalkannya. Ayat ini sudah sering kita membacanya. Hari ini kita kembali bersama-sama merenungkannya. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan ayat ini, maka saya akan bacakan dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tentu saja ibu-ibu bagian ini sudah sering kita dengar ya. Mari kita bersama-sama belajar apa yang dapat kita ambil dari ayat ini. Pelajaran apa ibu-ibu? Hari ini tema yang kita renungkan adalah tangguh menghadapi tantangan. Tangguh artinya kuat. Tangguh artinya tetap bertahan, tetap sabar, dan lain sebagainya. Tentu kita bisa mengartikan apa arti kata tangguh. Tangguh menghadapi tantangan. Semua orang pernah merasakan kesulitan. Saya pernah merasakan kesulitan, bahkan sering. Dan mungkin saja ibu-ibu juga pernah mengalami kesulitan. Kalau kita bertanya, apakah ada orang yang tidak pernah merasakan kesulitan? Rasanya saya yakin tidak ada. Karena semua orang pernah merasakan kesulitan. Dari kecil, dewasa, sampai kepada orang-orang lanjut usia. Saya rasa kesulitan itu tetap ada. Nah ibu-ibu, ayat ini mengatakan kepada kita untuk berbahagia. Karena dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang tangguh ibu-ibu dalam menghadapi kesulitan. Ibu-ibu sekalian, kesulitan adalah pencobaan yang menguji iman kita. Apakah kita tahan uji? Apakah kita cukup tangguh dalam menghadapi tantangan kesulitan kehidupan kita ini? Yakobus memberikan nasihat, justru sebaliknya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa Yakobus mengatakan, kok kita harus berbahagia dalam pencobaan atau dalam kesulitan? Ini sesuatu yang kontradiksi dengan hati kita. Karena pada waktu kita mendengar kata pencobaan, maka kita langsung membayangkan hidup yang tidak menyenangkan, hidup yang tidak enak, hidup yang bermasalah, dan lain sebagainya. Tentu ibu-ibu sekalian, kita tidak mau bukan mengalami pencobaan. Tetapi Yakobus mengatakan, berbahagialah. Tentu saja ibu-ibu, ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Kenapa kita berbahagia? Sebab dikatakan di dalam kalimat selanjutnya. Sebab apabila ia atau orang yang dicoba itu, sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita mengasihi dia bukan, ibu-ibu? Kita adalah orang-orang yang mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan. Nah ibu-ibu sekalian, dikatakan dia orang yang bertahan dalam pencobaan itu, dalam setiap tantangan, dia akan melewati masa-masa ujian. Dan dikatakan ketika dia sudah tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Oh ibu-ibu, ini sangat menyenangkan bukan? Menerima mahkota kehidupan. Tetapi ibu-ibu, jangan kita hanya mau menerima mahkota kehidupan, tetapi kita tidak mau melewati setiap tantangan. Kesulitan yang merupakan pencobaan buat kita, dimana kita sedang dihadapi oleh bagaimana kita bisa bertahan dalam ujian. Ibu-ibu, kita juga sudah pernah mengalami masa-masa sekolah bukan? Nah sekarang anak, cucu mungkin juga sedang mengikuti masa-masa sekolah mereka. Apakah mereka tidak menemukan kesulitan dalam menghadapi masa-masa sekolah mereka? Ada ibu-ibu, terutama kapan? Pada waktu mereka diperhadapkan kepada ujian sekolah. Itu merupakan satu tantangan buat mereka. Apakah mereka tahan? Apakah mereka tangguh? Atau mereka meninggalkan bangku sekolah? Ibu-ibu sekalian, ini bukan yang dihadapi oleh kehidupan anak cucu kita sehari-hari. Mereka juga ketika mereka menerima kenaikan kelas, mereka dianggap naik kelas atau lulus. Mereka harus menghadapi atau melewati tantangan itu. Tantangan ujian sekolah itu, ibu-ibu. Apakah mereka sanggup untuk menyelesaikannya? Ibu-ibu sekalian, kita bisa lulus sekolah. Karena kita sanggup, kita bertahan, kita menghadapi ujian-ujian di sekolah kita dalam setiap jenjangnya. Sehingga kemudian kita berhasil mendapatkan ijazah sekolah. Sama ibu-ibu, dalam kehidupan sehari-hari Yaakobus melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan juga bisa mengalami kesulitan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tangguh dalam menghadapi tantangan? Seorang anak kecil, ketika dia jatuh pertama kali, tentu dia mengalami kesakitan dan dia menangis. Tetapi mungkin yang kedua, ketiga kali dia akan mulai terbiasa. Ketika dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Orang-orang yang pernah mengalami kesulitan, maka dia akan tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain. Karena apa ibu-ibu? Karena dia sudah belajar dari kesulitannya. Tetapi orang-orang yang menolak, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menghindari kesulitan, maka dia tidak akan melakukan, dia tidak akan berani melakukan tindakan apapun, keputusan apapun. Karena dia takut menghadapinya. Lalu kemudian ketika dia takut, dia tidak melakukan apa-apa. Maka hidupnya akan seperti biasa-biasa saja. Seperti itu-itu saja. Ibu-ibu sekalian, maka Yaakobus mengatakan, berbahagia. Karena apa ibu-ibu? Karena ketika kita menghadapi kesulitan dari pencobaan itu ibu-ibu, maka kita bisa melihat, apakah kita tahan uji? Ketika kita sudah melewati itu semua ibu-ibu, kita akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi kita harus tangguh. Ibu-ibu, di masa-masa sulit seperti ini, mungkin suami kita, anak mantu kita juga mengalami kesulitan dalam berusaha, dalam bekerja. Karena pandemi belum selesai. Dimanakah peran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kita menjadi wanita-wanita yang tangguh menghadapi kesulitan yang juga mereka hadapi ini? Atau kita malah menambah beban dengan kesulitan pasangan, anak, mantu, atau cucu kita yang sedang berusaha bekerja? Ibu-ibu, tentu tidak seperti itu. Kita harus menjadi wanita-wanita yang tangguh dalam menghadapi tantangan. Apapun yang Tuhan izinkan, kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini ibu-ibu, tetaplah bersabar, tetaplah berjuang untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit hidup kita. Kita percaya bukan bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk terus menerus menerima pencobaan kesulitan. Tidak ibu-ibu. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi kepada kita supaya kita tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, ibu-ibu yang pertama adalah Tuhan tentu senang melihat kita menjadi wanita-wanita yang tangguh karena kita tahu Tuhan beserta kita. Bukan hanya itu saja ibu-ibu, ketika kita tangguh menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Kita juga bisa menjadi wanita-wanita yang menjadi berkat, menguatkan orang lain dengan perkataan kita, dengan kesaksian hidup kita. Beda halnya dengan wanita-wanita yang sering mengeluh, yang mudah putus asa, yang lebih banyak menangis daripada berjuang. Ibu-ibu Tuhan tidak menghendaki kita menjadi wanita-wanita yang demikian. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menjadi wanita yang tangguh. Karena apa? Tuhan menopang hidup kita sehingga kita bisa melewati setiap pencobaan, kita tahan uji dalam menghadapi semua kesulitan selama kita di dunia ini. Apakah kita mau terus berjuang dan berusaha? Ibu-ibu tetaplah bersandar kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika kami mengalami kesulitan melalui pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan. Kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Dan ketika kami bisa melewati kesulitan pencobaan itu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang atau wanita-wanita yang disebut sebagai orang-orang yang tahan uji. Karena kami bisa melewatinya. Tuhan terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjuang menjadi seorang istri, menjadi seorang mama, menjadi seorang nenek dalam keluarga kami. Untuk menjadi berkat di tengah-tengah anggota keluarga kami yang sedang menghadapi kesulitan dalam masa-masa pandemi ini. Dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, atau rumah tangga keluarga dari anak dan menantu kami. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Shalom. Saya Dr. Cindy. Saya Dr. Spesialis Kisi Klinik. Saya berprotek di Rumah Sakit Medisra, di RSIA Brawijaya Antasari, dan Instagram saya RTRC Mill. Silahkan kalau mau melihat tips-tips saya lebih lanjut. Jadi, saya akan membahas mengenai nutrisi di masa pandemi, di mana memang kita sekarang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Dan ada mungkin beberapa atau mungkin banyak yang sudah mendapatkan vaksin COVID. Tapi bukan berarti kalau kita sudah dapat vaksin, kita aman dari COVID. Tentu saja, vaksin adalah salah satu cara yang membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kan tetapi, tentu saja kita tetap mesti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan rutin, tidur cukup. Semuanya tetap mesti dikerjakan. Nah, pada saat ini memang kita dihadapi oleh dua kondisi, di mana kita dihadapi oleh malnutrition, yaitu kondisi berat badan di bawah normal, atau seringnya saya dapetin adalah kondisi otot di bawah normal. Dan ada satu lagi, malnutrition, di mana karena kita banyak di rumah, sebagian besar makanan yang kita konsumsi kadang-kadang dalam bentuk yang kita beli. Sehingga, saya tulis sebagai malnutrition, karena mungkin yang dibeli sebenarnya tadinya mau makanan sehat, taunya jadi makanan yang mungkin tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak. Dan kita juga dihadapi oleh overfait pandemi. Jadi selain COVID-19 pandemi, kita juga dihadapi oleh overfait pandemi. Di mana kalau berat badan kita kelebihan, itu akan menyebabkan kita mengalami kegemukan atau obesitas, dan resiko penyakit menjadi lebih banyak. Kalau kita mengalami overfait, jadi lemak kita berlebihan, Resiko kita untuk terkena berbagai penyakit naik, juga terkena COVID-19 jadi meningkat. Ditambah dengan, kalau sampai kena, jadi lebih berat. Jadi kenapa kita harus menjaga juga berat badan kita? Karena dari data dikatakan, angka keberatannya itu akan menjadi meningkat dengan bertambahnya penyakit yang kita punya. Salah satunya diabetes, kegemukan, hipertensi, kolesterol, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, tentu saja yang kita perlu perhatikan, kalau dalam menurunkan berat badan adalah menurunkan lemak tubuh kita. Jangan bangga kalau berat badan turun, tapi kita harus menurunkan lemak tubuh kita. Dan kalau lemak tubuh kita turun, itu kita akan jadi lebih sehat. Jadi jangan mengharapkan atau jangan hanya memperhatikan lemak tubuh berat badan saja. Karena yang paling kita pentingkan adalah lemak tubuh kita. Jadi bisa dilihat sini, dimana salah satu, ada dua pasien saya yang melakukan diet, dan yang satu penurunan berat badannya 6 kilo, yang satu juga 6 kilo, tapi yang satu, yang sebelah kanan itu adalah penurunan ototnya terjadi. Yang sebelah kiri, penurunan ototnya kita cek. Dan bisa dilihat bahwa lemaknya yang turun lebih banyak adalah pada orang yang penurunan ototnya dijaga. Jadi kalau bisa ototnya tidak turun, bahkan mungkin meningkat. Itu akan membuat penurunan dicapai awet dan bonus sehat. Jadi jangan hanya mengharapkan berat saja. Dan memang kalau di tempat praktek saya di Brawijaya dan Rumah Sakit Medistra, jadi di Brawijaya, di RSI, Brawijaya, yang tershari saya menggunakan alat body composition sehingga bisa dilihat di situ. Secara komprehensif saya perhatikan, jadi tidak menargetkan air yang turun atau otot yang turun, tapi benar-benar lemak yang turun. Karena dengan otot yang terjaga atau naik, lemak akan turun lebih banyak. Kita akan berada dalam kondisi lebih sehat. Jadi bisa dilihat di slide saya. Nah, apa yang mesti turunkan adalah lemak sekitar organ perut kita. Jadi, fitural fat. Itu yang kita harus turunkan. Nah, itu perlu diet dan olahraga. Nah, bagaimana makanannya? Mau untuk yang kegemukan atau yang tidak, semuanya mesti mengkonsumsi makanan yang bergisi lengkap dan seimbang. Jadi, tetap lengkap. Hanya masalahnya adalah makanan apa yang kita mesti konsumsi. Kita mesti mengkonsumsi tetap lengkap, makronutrien, jadi karbohidrat, protein, lemak, juga didukung oleh mikronutrien. Jadi, vitamin dan mineral. Makronutrien itu, sebagai contoh itu, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk zaman COVID ini, sebaiknya kita membatasi karbohidrat sulahana, jadi kayak gula, minuman manis, kueh-kueh. Itu sebaiknya kita batasi, dan kita lebih memilih karbohidrat kompaks. Misalnya nasi merah, roti gandum, halver mood. Itu akan lebih bagus, didukung dengan protein yang cukup. Protein itu penting banget. Saat ini kita perhatikan, jangan sampai kita kekurangan protein, karena saya sering dapat ini di pasien saya, mereka mengalami kekurangan protein. Ternyata asupan proteinnya tidak cukup. Nah, ini adalah sumber protein, dan kita sebaiknya juga memilih protein yang rendah lemak. Jadi, kalau misalnya mau minum susu, ya susu yang rendah lemak. Telur, mungkin kita utamakan putihnya. Kalau mau tahu, tempe, silakan. Ikan laut, itu bagus banget. Ayam, dada buang kulit, daging sapi boleh, as dalam. Jadi, kita lebih memilih sumber protein yang rendah lemak. Dan tentu saja kita mesti memperhatikan cara masaknya. Jangan digoreng. Jadi, kita lebih ke arah tumis, pepes, tim, panggang, atau sup, sehingga tidak ada tambah-tambahan daripada lemak jenuh. Karena kita harus membatasi asupan lemak jenuh tersebut. Gula dan lemak jenuh, atau segala macam yang berlemak, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi, itu sebaiknya kita hindari, hindari gaji-gaji, hindari butter, segala yang santan-santan, yang bergoreng, itu kita hindari. Jadi, tadi ya, kita beralih ke mikronutrien. Jadi, mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, di mana kalau kita gambarkan sebagai mobil, di mana makronutrien itu adalah bensinnya, nah, olinya itu adalah mikronutrien. Kita butuhkan itu semua keduanya. Saya ambil contoh, misalnya untuk daya tahan tubuh kita, misalnya dulu kalau kita zaman perang, itu ada tembok, itu temboknya ditujukan untuk supaya jangan sampai musuh masuk. Bisa dibayangkan kalau misalnya temboknya tersebut ada yang bolong, tentu saja musuh gampang masuk. Nah, kalau musuh gampang masuk, tentu saja kita bisa diserang, demikian juga dengan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi, kita ada barier eksternal, barier di luar, jadi tembok tadi dialokasikan kalau di tubuh kita sebagai kulit kita, mukosa hidung, mukosa mulut, mukosa saluran bencanaan kita, itu adalah barier di luar. Di mana di situ bisa dilihat bahwa barier di luar itu selain sumber pangkauan nutrien, kita butuh juga vitamin dan mineral. Jadi, ada vitamin A, B, C, D, E, itu semua yang kita butuhkan, didukung dengan mineral, salah satunya adalah FA dan zinc. Jadi, ada tambahan tidak hanya vitamin C, tapi ada vitamin D, juga zinc. Itu yang sangat terkenal. Nah, kalau misalnya sampai masuk virus atau kuman tersebut ke dalam barier yang di dalam, di mana barier yang di dalam itu ada lini pertama, ada lini kedua, lini pertama itu adalah sel-sel darah putih kita, salah satunya. Jadi, di situ dia akan menangkap si musuhnya, si virus. Jadi, dia akan tangkap musuhnya tersebut, dan kemudian dia laporkan kepada atasannya, kepada jenderal di situ, sehingga jenderalnya itu bisa disarankan untuk membuat barat tentara yang banyak. Supaya bisa melawan si virus tersebut. Nah, barat tentara itu apa? Itu sel-sel T. Ya, sel-sel T itu, jadi tadi dari lini pertama itu juga tetap produk vitamin 0, A, B, C, D, E, partikan tidak hanya C, ada K juga dan zinc. Nah, kemudian dia akan masuk ke barier yang di dalam, di situ juga ada A, B, C, D, E. Ya, jadi ada sel T dan sel B, di mana di situ membutuhkan vitamin dan mineral untuk cukup. Nah, dari mana aja kita bisa mendapatkan, misalnya vitamin A, ini adalah bahan makanan sumber vitamin A, bisa dilihat di situ ya, dari sayuran dan buah-buahan, ada susu, itu juga ada vitamin A, kemudian ada bahan makanan sumber vitamin B, B, bisa dilihat sumbernya di mana aja, kemudian vitamin B12, itu ada di hewani, vitamin B12. Kemudian folat, itu juga ada di bahan makanan kita, ada di kacang-kacangan, ada di sayuran hijau, yang berikutnya adalah vitamin C, kita udah tau kalau vitamin C ya, itu banyak di buah kita, ada di jeruk, di cambu kutu, di sayuran, itu semua banyak, sumber vitamin C, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, yang bisa lengkap dan simbang, kita akan mendapatkan semua itu. Nah, vitamin D, vitamin D sekarang lagi naik down, dan ternyata memang dari berbagai penelitian, itu dikatakan bahwa, vitamin D itu akan membantu kita juga, menaikkan daya tertahan tubuh kita. Mungkin lain kali kita bisa bahas tentang vitamin D. Jadi mungkin tentang vitamin A tadi ya, kita bisa bahas dari banyak di makanan kita ya, dari buah-buahan, dari sayuran kita itu ada vitamin A, kemudian ada sumber vitamin B, itu dari ikan, dari ayam, dari tahu, ada B12, itu dari hewani, ada asam folat, dari kacang-kacangan, dan sayur, ada vitamin C, itu kita bisa dapatkan dari buah-buahan kita, jadi ada di jambu, ada di jeruk, dan segala buah sayur kita, ada vitamin C, vitamin D, itu yang masih, yang lagi naik down, itu banyak terdapat di matahari. Jadi sumber utamanya sebenarnya matahari, di situ ya 90 persen sumbernya matahari, 10 sampai 20 persen sumbernya dari makanan kita, di mana makanan kita mungkin dari ikan laut, itu atau di jamur, itu adalah sumber vitamin D. Nah akan tetapi, pada kenyataannya, dari data genetik saya, vitamin D yang di dalam tubuh kita, kan ada dalam bentuk vitamin D inaktif, dengan adanya sinar matahari, dia akan menjadi vitamin D aktif, dan dia membutuhkan satu enzim, namanya 25 hidroksilase. Nah sayangnya, vitamin D bentuk enzimnya tersebut, itu ternyata dari data genetik saya, itu mengalami variasi atau mutasi, sehingga dari matahari aja, akan susah sekali meningkat kadarnya, sehingga dalam kondisi seperti ini, membutuhkan suplementasi, dan itu terjadi pada sekitar 85-86 pasien saya, yang memerisakan genetik. Sedangkan memang di penelitian, itu dikatakan vitamin D penting banget, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, penting banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, penting banget untuk melawan si virus-virus tersebut. Jadi pada kondisi ini, tidak ada salahnya, mungkin kita pertimbangkan untuk suplementasi vitamin D. Dan dulu ada dua kubu yang menyarankan, berjumur di jam berapa sih? dari dokter kulit disarankan adalah, berjumur di jam 9 sekitar 5-15 menit, seminggu 3 kali, itu akan membantu meningkatkan kadar vitamin D kita. Mereka tidak menyarankan di jam siang, karena dikatakan resiko kanker kulitnya akan naik, juga terjadi penurunan daya tahan tubuh kita. Vitamin D ada di makanan kita, tapi kontribusinya cuma 10-20 persen, jadi ada di ikan, ada di susu, ada di telur, itu ada vitamin D, tapi memang seperti yang tadi saya katakan, mungkin sebagian besar butuh suplementasi. Yang berikutnya vitamin E, itu banyak di makanan kita ya, di kacang-kacangan, di minyak saitun, selenium, itu juga kita butuhkan, itu ada di sumber hewani, ada di sayuran, ada di telur, itu ada sumber selenium. yang lainnya adalah yang penting banget adalah sing, dimana sing itu dikatakan dalam penelitian yang lampau, dapat membantu untuk mencegah coronavirus, untuk bereplikasi, ataupun jadi makin banyak. Dan untuk penyerapannya, dia kadang-kadang tidak begitu bagus penyerapannya, dia membutuhkan kuesertin, untuk membantu penyerapannya. Nah, sumber sing ada di mana saja, tentu saja di hewani, di jamur, ada di kacang-kacangan, di kerang, juga ada itu sing, di ayam, di tahu, itu ada sing. Dan kuesertin ada di mana saja, itu ada di bawang, di asparagus, di anggur, di apel, itu adalah sumber sing, sehingga makanan kita kalau dikombinasikan antara, yang tadi sumber kuesertin, jadi kalau dikombinasikan sumber sing, makanan sumber sing, komunikasikan dengan bahan-makanan sumber kuesertin, itu akan menyebabkan asuk penyerapan singnya menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah tembaga, ini juga ada di makanan kita, ada di jamur, ada di kunwa, ada di almond, ada di wijen, tahu, di alpukat, itu juga ada, ada di kerang juga, tembaga, ini mungkin salah satu daripada, yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan tentu saja, memang kita perlu memperhatikan asupan kita, makanan yang berkisi lengkap dan seimbang, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian air putih, 8 gelas per hari itu kita butuhkan, berolahraga rutin, 150 sampai 300 menit per minggu, didukung melatihan otot, itu tolong diperhatikan, kalau mau dilihat, melatihan otot apa aja, yang simpel, yang bisa dikerjakan, bisa lihat di Instagram saya, RTR Sinyil, silahkan. terus tentu saja tidur cukup, dan usahakan supaya kita berusaha untuk menurunkan stres kita. Jadi, to eat is a necessity, kita butuh makan, tapi memilih makanan-makanan mana saja, yang kita lebih butuhkan, makanan mana saja yang sebaiknya tidak terlalu banyak, karena seperti gula dan lemak, itu sebaiknya kita hindari atau batasi. jadi ini adalah, dikatkan dayatan tubuh di masa pandemi ini, saya Dr. Sinyil, terima kasih, atas perhatiannya, kalau mau melihat Instagram saya, silahkan, di RC Mill, ya, salam. Baik ladies, kita bersyukur hari ini, kita bukan hanya diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, dan juga bersama-sama belajar firman Tuhan, tetapi kita juga diberikan kesempatan, untuk mendengar satu pembicara dari Dr. Sindi, yang begitu baik untuk pengetahuan umum kita, bagaimana kita memelihara tubuh kita ini, dan bagaimana kita juga berhikmat, di dalam apa yang menjadi makanan kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Biarlah kita juga boleh tetap semangat, tetap sehat menjalani hidup kita, tetap waspadak, selama pandemi ini masih berlangsung, jangan melupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan, dimanapun kita berada. Ibu-ibu, kita ketemu kembali dalam persekutuan selanjutnya, Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.